Jika kita menemukan soal seperti berikut, maka yang ditanyakan yaitu faktor dari persamaan tersebut. Maka bentuk dari faktor tersebut, bentuk persamaan tersebut, yaitu mirip pada contoh yang pertama dan yang kedua. Maka sebelumnya, kita akan mengingat kembali. Jika kita mempunyai x kuadrat min 2xy plus y kuadrat, maka dapat diubah menjadi x min y kuadrat, dikuadratkan. Kemudian, x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat dapat diubah menjadi x plus y dikuadratkan. Lalu selanjutnya, jika kita mempunyai x kuadrat min y kuadrat, dapat diubah menjadi x plus y dikalikan dengan x min y. Maka sebelumnya, untuk bagian tersebut, yaitu seharusnya 4a dikuadratkan. Maka, yaitu soal tersebut menjadi x kuadrat min 4ax. Kemudian, ditambahkan dengan 4a kuadrat, dikurangkan dengan 4b kuadrat. Sehingga, persamaan tersebut, yaitu dapat kita sederhanakan, yaitu menjadi x kuadrat min 2 kalikan dengan 2a, kemudian kalikan dengan x. Lalu selanjutnya, tambahkan dengan 2a dikuadratkan, kemudian dikurangkan dengan 2b dikuadratkan. Sehingga, pada soal tersebut, untuk persamaan berikut, yaitu merupakan suatu bentuk yang pertama. Di mana, x kuadrat min 2 kalikan dengan x kalikan dengan y, kemudian tambahkan dengan y kuadrat. Sehingga, kita dapat mengubah yaitu bentuk tersebut. Maka, diperoleh yaitu x min y kuadrat. Maka, yang menjadi x y itu tetap x, kemudian untuk yang menjadi y, y itu 2a. Sehingga, x min 2a dikuadratkan, kemudian dikurangkan dengan 2b dikuadratkan. Sehingga, kita tahu bahwa bentuk tersebut merupakan bentuk x kuadrat min y kuadrat. Sehingga, x kuadrat min y kuadrat dapat diubah sebagai berikut. Maka, diperoleh yaitu akan sama dengan x plus y kalikan x min y. Maka, x min 2a ditambahkan dengan 2b, kemudian dikalikan dengan x min 2a, lalu dikurangkan dengan 2b. Sehingga, diperoleh faktor pada persamaan tersebut yaitu sebagai berikut. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.